Intro Aktor Iko Uwais dilaporkan ke polisi atas dugaan kasus penganiayaan. Iko disebut terlibat perkelahian dengan seorang pria berinisial ad. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpar menuturkan, Iko Uwais diduga melakukan pemukulan terhadap R pada Sabtu 11 Juni 2022. Zulpar melanjutkan, sang istri, Audi Item ada bersama dengan Iko pada saat kejadian itu. Zulpar tidak memberikan keterangan lebih lanjut apa respons Audi saat peristiwa itu terjadi. Dari Sabtu 11 Juni 2022, pada saat korban bersama dengan saksi, yaitu istri, istri daripada korban ingin pulang dan melintas di depan rumah Iko Uwais. Kemudian, udara Iko Uwais memanggil korban dengan cara menepuk tangan dan berteriak. Setelah itu korban bersama dengan istrinya turun dari mobil. Nah, kemudian Iko Uwais bersama dengan Firman Shah dan Audi, istri daripada Iko Uwais, mengampiri korban dan saksi. Saksi ini istri korban ya. Setelah itu terjadi cekcok. Cekcok ya. Setelah cekcok, lalu saudara Iko Uwais dan Firman Shah langsung memukul korban, hingga korban mengalami luka-luka. Ada dua saksi yang sudah diperiksa, istri korban, dan juga ada saksi lain yang ada di TKP. Diberitakan sebelumnya, seorang pria berinisial R melaporkan Iko Uwais dan Firman Shah ke Polres Metro Bekasi Kota pada Sabtu 11 Juni 2022 atas tuduhan penganiayaan. Kejadian tersebut berawal dari Iko Uwais yang menggunakan jasa R sebagai desainer interior untuk membangun rumahnya di kawasan Cibubur, Jakarta Timur. Saat itu, R hendak menagih sisa pembayaran jasanya. Namun, Iko tidak merespon sehingga terjadilah cekcok yang berujung pada aksi dugaan pemukulan tersebut. Terima kasih telah menonton!